Saudara Presiden Prabowo Subianto menunjuk ratusan tokoh mengisi kabinet merah putih usai dilantik Minggu 20 Oktober. Salah satu sosok yang dipilih Presiden Prabowo adalah Jurnalis Kompas TV Nilo Enik Ermawati untuk mengisi posisi Wakil Menteri Pariwisata. Jurnalis Kompas TV adalah Niluh Enik Ermawati yang selama berprofesi sebagai produser sekaligus presenter di Kompas TV. Niluh terpilih untuk membantu kerja Presiden dan Wakil Presiden sebagai Wakil Menteri Pariwisata. Lima dua, Niluh Enik Ermawati Wakil Menteri Pariwisata. Lima tiga, Sebelum bertugas di Kompas TV di Jakarta, Niluh sudah menjalani profesi sebagai jurnalis televisi lebih dari 10 tahun di berbagai media penyiaran di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum namanya diumumkan Presiden Prabowo, Niluh mengaku dihubungi secara mendadak oleh Mayor Teddy sehari sebelum pembekalan calon menteri dan Wakil Menteri di Hambalang Bogor, Jawa Barat. Saya dihubungi hari Rabu sore ya, dan kemudian ditanyakan background dan lain sebagainya, dan kemudian saya ditawarkan atau diminta apakah berkenan untuk menjadi bagian dari kabinet Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabumi Raka untuk menjadi Wakil Menteri. Nah, ya saat itu saya tentu harus berkontemplasi, saya harus berbicara dengan, saya minta waktu untuk bisa bicara dengan keluarga, dengan suami, tentu dengan orang-orang yang berpengaruh dalam hidup saya, apakah ini, karena ini adalah tugas negara yang besar sekali, dan setelah suami saya dan orang tua saya kemudian mengatakan, kamu bisa, kamu mampu, saya mengatakan oke, saya ambil posisi. Pengalaman jurnalistik di berbagai isu dan peristiwa membuat Niluh Optimis mampu memberikan yang terbaik dalam pembangunan bangsa di sektor yang ditugaskan kepadanya. Selamat kepada Niluh, selamat bekerja Wakil Menteri Pariwisata, Tim Liputan Kompas TV.